Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, EchaTour Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku pengen share sama kalian nih ya Tutorial lengkap atau cara untuk membuat harga core di Shopee dengan mudah dan juga Tentunya efisien banget gitu kan ya Nah, seperti apakah tutorialnya? Kalian wajib banget nonton video ini Sampai habis ya Oke teman-teman, kalau sekarang ini kalian masih belum tau, kak harga coret emang yang mana sih? Yang ini loh, tuh yang ini nih teman-teman ya Nah, dengan adanya harga coret, pasti ngebikin konsumen tuh buru-buru check out Buru-buru pengen beli, karena mereka tau harga awalnya segini Eh, lagi ada disko nih segini Atau ada potongan harga nih teman-teman ya Tentunya itu produk jadi punya nilai plus tersendiri Dan lagi nih teman-teman ya Buat orang-orang yang tadinya udah ngincer produk itu Pasti juga bakalan cepet check out gitu kan ya Karena mereka tau harga awalnya 100 ribu Eh, ada disko nih 20 ribu Jadi mereka gercep banget dong, pengen buru-buru check out Nah, ini otomatis ngebikin seller Pengen banget deh pasti masang harga coret kan ya Nah, buat kalian yang kepo nih ya Sebenernya gimana sih caranya bikin harga coret ini sendiri Langsung aja kita menuju ke tutorial lengkapnya berikut ini Check it out Oke, untuk tutorialnya ini Aku mau kasih dua versi sama kalian nih ya Ada versi yang pakai komputer Sama versi yang pakai handphone Nah, untuk yang pertama Kita pakai tutorial versi pakai komputer dulu nih teman-teman ya Jadi pertama silahkan kalian buka dulu seller center Klik promosi saya disini Selanjutnya kalian bisa pilih aja menu promo toko Langsung aja disini kita klik ini ya Setelah kita klik nanti bakal langsung diarahkan ke tampilan ini Kemudian silahkan kalian lihat nih Ada menu plus buat disini kita pilih aja Kemudian disini nanti bakal langsung muncul Kita isi saja informasi dasarnya ya Mulai dari nama promo toko-nya itu apa Periode promo toko-nya itu kapan Tanggal jamnya semuanya beneran diisi lengkap banget Kemudian untuk produk dalam promo toko-nya silahkan kita pilih nih ya Jadi produk mana sih yang mau kita promokan Nah disini misalnya aku cintang aja Hoodie oversize pria sama yang dompet kartu pria kulit hitam ini ya Kalau misalkan sudah kita pilih menu konfirmasi Nah tambah lagi nih teman-teman ya Kalian tuh bisa banget ngasih diskon Stok promosi batas pembeliannya itu secara langsung gitu teman-teman ya Atau mengubah semuanya Jadi disini ya cara mengatur diskonnya itu ada disini Berapa persen diskonnya Kemudian stok promosinya Batas pembeliannya silahkan kalian isi saja Sesuai dengan keinginan kalian Kalau misalkan sudah kalian bisa pilih ubah semuanya Kalau misalkan kalian pengen mengubah semuanya nih teman-teman ya Jadi biar secara otomatis semuanya diskon 10% Seperti yang ada di contoh ini Nah kalau misalkan kita sudah mengubah semuanya nih ya Disini sudah kita klik langsung aja Kalian bisa lihat di menu paling bawah itu ada menu konfirmasi Langsung aja kita pilih menu konfirmasi Kemudian lagi nih teman-teman ya Misalkan kalian pengen ngasih stok promosi Jadi disini untuk stok promosi sendiri itu ada 3 pilihan Ada tidak ada update Ada tidak terbatas sama atur batas Kalau misalkan tidak terbatas tuh gak terbatas nih teman-teman ya Tapi kalau misalkan kalian pengen ngatur batas itu juga bisa banget Jadi misalkan nih aku atur batas aja ya Misalkan disini aku atur stok promosinya tuh 15 Jadi nanti nih teman-teman ya Setelah ada 15 pembelian dengan harga coret tadi Langsung deh ya ini tuh gak akan ada harga coret lagi Jadi udah habis promosinya Kalau misalkan sudah kita bisa langsung pilih aja konfirmasi disini Oke next sekarang kita buat tutorial harga coret Menggunakan handphone ya Dan ini malah jauh lebih gampang Silahkan kalian buka dulu aplikasi Shopee kalian Kemudian kalian pilih aja menu promosi toko disini Setelah itu kalian bisa langsung klik aja menu promo toko Di bagian atas yang tengah itu nih teman-teman ya Setelah kita pilih promo toko Nanti bakal langsung diarahkan ke tampilan ini Silahkan kalian pilih aja buat promo diskon baru Yang paling bawah ini nih ya Ini kita klik aja Kemudian nanti bakal langsung diarahkan ke tampilan ini Nah disini silahkan kita isi semuanya secara lengkap nih ya Informasi promonya mulai dari nama promonya itu apa Waktu promo dimulai sampai dengan berakhirnya itu kapan Diskonnya itu berapa persen Batas pembeliannya berapa Langsung aja disini kita isi semuanya Kalau misalkan semuanya sudah kita isi nih ya lengkap banget Kalian bisa lihat di bawahnya itu kan ada produk nih Nah kalian bisa langsung tambahkan aja nih Tambah produk Jadi terserah kalian produk mana yang mau kalian tambahkan Untuk dikasih harga coretnya nanti Nah langsung aja disini kita klik nih ya Misalkan aku pilih produk yang ini Kalau misalkan sudah semuanya komplit kita klik aja menu simpan disini Gimana gampang banget kan ya caranya Oke teman-teman itu tadi Gimana tutorial membuat harga coretnya di Shopee ya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar Shopee See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye